Ya gengs, ini mobil yang satu, kedua. Tadi kan Innova ya. Kalian bisa lihat tadi Innova yang 2014, nanti kalian bisa lihat di Youtube. Sebenarnya untuk audionya hampir sama, bedanya di head unit, ini RAMnya 4x32, ini parameter tinggi, ini head unit parameter tinggi, yuk kita bahas. Nah ini dia, tadi kan untuk Innova itu kan framenya buat Innova ya, sekarang kita kasih yang frame buat Fortuner VRZ, ini berapa tadi? 2017 ya, kalau nggak salah. Nah ini Fortuner VRZ ya, framenya. Jadi secara multimedia nya diganti juga gengs, ya cuman bedanya di sini kan Tomiko nih. Yang ini, makanya Tomiko head unit RAM nya 8 gengs, tertinggi ya, RAM nya 128. Nah kemudian layarnya beda, kalau ini lebih tinggi lagi QLED. Kalau yang di tengahnya IPS screen, masih di atas lah, ini QLED ya. Dan kemudian sudah face comment, Apple CarPlay Android Auto. Jadi secara fungsional udah oke banget, untuk kebutuhan kalian. Oke banget deh pokoknya secara fungsional, ada Youtubenya, Playstore, Netflix, segala macem. Jadi multimedia langsung ke audio itu udah pas. Oke, ini buat kalian rekomendasi banget nih, ini Pajero Fortuner Gas ini. Gas. Anti lemut gengs. Nah, kemudian untuk multimedia nya. Kita sudah sharing juga, untuk multimedia hampir sama ya. Kita gunakan, menggunakan ini, processor 2.4. Ini 2.4, 4 channel. Software nya menggunakan 4.6. Jadi suaranya, pasti keren banget. Karena software nya, software tertinggi ya gengs. Kemudian ditambah lagi, subwoofer nya 8.2 aktif. Ini sudah aktif, subwoofer nya kita letakkan under seat. Jadi nggak makan tempat. Kalau buat kalian nih yang sering jalan-jalan, mau nggak makan tempat, pakai subwoofer kolong ini aja. Bagus nggak sih ya? Bagus. Nanti tergantung tuning skill. Semua mau paket 20 juta, 30 juta. Kalau tuning skill nya flat, nggak ada pengalamannya, ya flat aja udah. Jadi nggak asik bro. Harus tuning skill nya harus benar-benar. Nah, tutup subwoofer nya ya. Kemudian, 2-way component. Speakernya menggunakan T. Nah, T ini Toyota. Jadi ini harus OM look, OM series tanpa potong kabel. Jadi memang sesuai dudukannya. Berikut Twitter nya juga. Semua sesuai dengan dudukan Fortuner nya. Jadi aman. Kemudian ditambah koksial nya C. Ini TC kita pasangkan juga di pintu tengah. Semua sesuai dengan dudukannya. Plug and fly. Jadi tidak merusak garansi kalian. Atau garansi listrik lah. Pokoknya aman. Anti kebakaran. Ini kalian bisa lihat di sini nih. Ini bongkar-bongkar nih. Nah, di sini dia bongkar nih. Ini sedang lagi pebongkaran. Untuk pasang apa nih bro? Pasang prosesor. Prosesor ya. Nah, ini prosesor tarik dari sana ya? Kedepan. Dari head unit. Dari head unit. Nah, ini kita bongkar. Wah, itu Samurai. Mungkin Samurai. Pesneling. Gua-gua sama Samurai. Pesneling aja. Itu keren banget ya? Waduh, ini persneling nya. Merima lah cuy. Pokoknya ini keren deh. Gelap. Gelap ya? Nah, ini prosesnya untuk socket-to-socket ya. Untuk prosesor. Jadi aman lah. Nanti kalian juga bisa lihat sebelum-sebelumnya ini aman semua. Nanti sap, kita tahu di belakang. Di underside juga. Nanti baru kita bongkar pintu. Untuk pasang swicker. Ini lanjut, bro. Lanjut. Buat kalian nih. Yang mau lihat bagaimana proses pemasangan kita. Yang katanya orang itu kita rapi. Kita memotong kabel. Kerap. Kabelnya sesuai dengan prosedur. Saksikan. Kabel. Kabel. Kabelnya sesuai dengan kabelnya. Mardi帶ulu ya. Kabelnya, kabelnya sesuai dayan. Hmm, mangit pasti. Kabelnya sesuai dengan jasa. Hindu. Ayolong, 30日. 4GVD-1P4 chapter 2 4GCB5 nua saja, Nanti mapnya hutillang setuai dengan tenang. Pem自 iPhone. Colanya kesuai dengan HUMAN. selamat menikmati 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 berkasih bye selamat menikmati